Amanda Manopo dan Billy Saputra semakin romantis dari waktu ke waktu. Pasangan ini kerap memamerkan kedekatan mereka di laman media sosial dan menghebohkan publik karena mengenakan dusana pengantin. Setelah berkencan dengan Billy, bintang seneton mermaid in love itu disebut mengalami perubahan pada kehidupannya. Amanda mengatakan bahwa itu hal lantaran ia sedang merasakan kasmaran tiga tinggi. Perubahan Amanda Manopo Amanda Manopo dan Billy berniat serius menjalani hubungan asmara. Meski berbeda agama, pasangan tersebut selalu meminta doa agar diberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Setelah kurang lebih lima bulan dekat, Amanda dikatakan memiliki perubahan dalam hidupnya. Dia menjadi lebih cuek dan mau diajak makan di mana saja. Bahkan perempuan 20 tahun itu juga tak gengsi jika ia harus makan di warung pinggir jalan. Amanda dan Billy tampak lahap menyantap makanan yang disajikan sambil terus bercanda. Untung aja makanannya murah, dua juga gak masalah. Coba kita makan di restoran yang beneran yang mahal, kita beli porsi dua, hadeh. Lihat guys, cuma sama gue doang dia makannya doyan, kata Billy. Bahasa Amanda dilansir dari kanal Youtube RCTI Infotainment yang diunggah pada Senin 5 Oktober 2020. Tampak bintang sinetron cinta semening embun itu fokus menyeruput Mie dan juga Batagor bersama Billy. Menurut Amanda, ia sedang kasmaran sehingga rela untuk melakukan apa saja asalkan dengan sang kekasih. Namanya juga lagi kasmaran ya kan, sampai di judul juga ditulis kasmaran tingkat tinggi. Gue juga bingung, komunikasi yang paling penting dalam sebuah hubungan dari pacaran sampai menikah pun pasti komunikasi, tentu Amanda. Amanda Manopo lebih dewasa Tidak hanya itu, adik almarhum Olga Shapo tersebut mengatakan bahwa kekasihnya sangat dewasa. Artis umur 20 itu juga kerap memberikan pesan pada Billy agar tidak ambil pusing terkait komentar warganet yang kerap menyudutkannya. Ya kalau misalkan sebagai pacar aku, bilang ke Billy, apapun yang kamu lihat di sosial media itu, dari negatif-negatif itu gak perlu dikomentarin. Gak harus dia ambil pusing, karena itu cuma mengambil energi positif kamu aja. Jadi ya selalu menebarkan energi positif ke awak media, depan televisi yang negatif jadi buang, kata Amanda. Sementara itu, ayah Billy, yakni Nur Rahman, enggan mengomentari hubungan anaknya dengan Amanda. Bahkan dia menolak bersuara ketika awak media bertanya soal tanggal pernikahan pasangan yang berbeda usia 9 tahun tersebut. Meski begitu, Billy tetap meminta doa yang terbaik dari penggemar untuk kehidupan asmarannya dengan Amanda. Ya Alhamdulillah, apapun yang didoakan oleh Ntizen disyukuri aja, kata Billy Saputra soal hubungannya dengan Amanda Manopo.